Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pengurus Masjid Attaubah di Jalan Jempaka 1 RT4, Kelurahan Kebun Bler, Kota Bengkulu. Tahun ini membagikan 700 lebih kupon daging kurban kepada masyarakat. Hari Raya Kurban tahun 1445 Hijriah Jemaah Masjid Attaubah di Kelurahan Kebun Bler, Kota Bengkulu. Berkurban sapi 12 ekor. Usai menjalankan sholat id, panitia langsung memotong hewan kurban dan sore harinya dibagikan kepada masyarakat di sekitar yang telah memiliki kupon daging. Menurut Ketua RT4, meski jumlah hewan kurban tahun ini menurun, namun ia bersyukur Jemaah masih menjalankan ibadah kurban yang bermakna pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kala itu diperintahkan Allah untuk mengorbankan putranya, yaitu Nabi Ismail. RT4 itu dikodinasi oleh KSKM dengan Masjid Attaubah. Itu melesanakan korban sebanyak 84 orang dengan sapi 12 ekor. Setiap peserta itu kita berikan kupon daging itu 2 kilo ditambah pengirim 4 buah. Dan untuk masyarakat itu kita bagikan kupon yang terbagi itu 788. Sekurban mengajarkan dua hal kepada manusia. Pertama, momen kurban adalah waktu yang tepat sebagai seorang muslim untuk berbagi. Dan kedua, adanya aspek transedensi yaitu aspek kesucian. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.